Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Pall TV Selamat hari Jumat untuk pemirsa di Pall TV Galo-Galo Untuk pemirsa setiap Pall TV Galo-Galo Pastinya hari ini kita balik lagi Di acara Halo Palembang Untuk edisi hari ini tanggal 10 Mei 2024 Berdapatkan dengan aku Ciamal Dan juga Maki Edi yang bakal Tentunya kerewangi Pemirsa Pall TV selama sejam ke depan Sampai merapat lagi ke jam 10 Nyo Karena kita pastinya ada tema hari ini Cedinya berbeda-beda Kita mendatangkan narasumber juga beda-beda Pastinya inspiratif untuk pemirsa di rumah Dan pastinya ini mengawali Libur panjang Dari kemarin Tapi pastinya sudah ada rencana-rencana Lagi ini terlalu mungkin Naksetaycation dengan keluarganya Ataupun juga Pengen keluar kota dikit yang Pallemang ini biasanya ke Lampung Kelampung Kelampung Mungkin ke Bangka Ke Bangka untuk Jakarta Nah itu dia ya Oke Baik Sesuai dengan tema kita hari ini Caknya hari ini kita bertemakan tentang Perkuian Nah Wah Karena mungkin Bentar lagi menjelang Idul Adha Benar Lah sibuk bercerian kue Nah itu dia Mama inilah sudah Aduk arasan kuenya Cak Edi Nah itu dia Jadi tidak saro-saro lagi ya Betul Untuk pemirsa di rumah juga ini menjadi alternatif Pilihan untuk pemirsa di rumah Kage Nyoyang pengen Bebelian kue pada saat Idul Adha Betul Dan juga Idul Adha setiap hari Mas kita butuh kapanan nyirip Boleh Boleh ya Karena kue ini Cak Edi tidak pelanak lebaran Nah Tiap hari ini jadi pajauan kita tuh Betul Terewa ngeteng Ngopi Nah itu dia Sore-sore pagi-pagi sarapan Benar Oke lah hari ini sudah hadir di Studio Pau TV selama pagi Tentunya untuk Ada Mbak Manda Uca Ini selaku pengusaha kue manda kek ya Mbak Iya betul Apa kabar Mbak Manda Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Oh seberingannya Inilah Cak Edi ciri-ciri uang banyak duit kati utang Nah Mbak Cak Edi Laris Mani Laris Mani Alhamdulillah Jadi ini Mbak Manda Selaku owner dari Manda Cake ya Mbak Iya betul Berarti ini Mbak Manda Dewa yang mengelola Iya betul Dari awal Dari awal sampai Sampai sekarang Nah kita pengen kepo nih ya Boleh-boleh Mbak Manda kepo dikit lah Benar Karena memang sejak kapan nih Mbak Manda Tertarik ke usaha Perbakingan seperti ini Ini usaha ini Sejak Covid sih sebenarnya 2020 2019 Oh awal Oh awal Akhir ya Akhir Mula-mula itu ya Iya Barang kan gak mungkin kue basah terus Iya Jadi kita Melestarikan untuk kue jadul Kue jadul Jadi kan Kue jadul itu kan sudah agak jarang jual Jadi kita memang Melestarikan kue jadul Palembang Kayak Marmer Kayak itu Serang semut Ada chiffon cake yang Pernah juga cek amal itu denger Tapi itu sudah termasuk jadul ya Kalau cek chiffon-chiffon itu ya Nah ini memang awalnya Mbak Manda ini punya ilmu Punya dasar buat kue itu dari mana awal Mbak Sebenarnya dari keluargo dewek sih Oh memang Dari memang hobi makan Jadi dapet ilmu untuk temurun lah Iya Tapi memang dari keluargo Punya usaha ini sebelumnya Enggak Usaha tidak cuman untuk makan Tapi kita Kembangga sayang kan Bisa berbuatan Tapi gak doa dikembangga Mereksplore lah Iya Inovasi juga Nah pada saat 2019 akhir Di pas Covid itu Mbak Manda Kue apunnya sih Yang jadi idola saat itu Pas dibeli oleh konsumen Siar online Kue basah pastinya Kue basah Ya Lebaran ya Kama kali ya Waktu lebaran Kue basah Masubah Lapis legit Gitu 8 jam Kue-kue khas Palembang lah Kue basah Palembang Jadi memang Banyak ya Mbak ya Peminatnya Alhamdulillah Nah setelah dari lebaran kan Tidak selamanya waktu Nak makan kue basah Iya betul Lapis Nah jadi Menginovasi lagi Kue jadul tadi Tapi itu memang Kue jadul itu Tiap hari itu laku Mbak Alhamdulillah Setiap hari Dan Alhamdulillah Semakin meningkat malah Iya ya Ya sampai sekarang Semakin meningkat Untuk kue jadul Kita produksi setiap hari Sehari itu bisa 80 sampai 100 loyang Sehari Sehari per hari ya Tapi karena kan Memang apalagi Kalau Jumat Sabtu ya Karena kan banyak acara Kadang-kadang juga Malam Jumat kan Acara yasinan Kayak itu Nah jadi Alhamdulillah Memang Meningkat untuk Bolu jadul Karena kan kita memang Melestarikan Bolu jadul itu Khas Palembang Itu kita Lestarikan lagi Memang Jangan sampai mati Bolu jadul Karena salah sikonya Ini alternatif Untuk pembersihan rumah Bolu jadul Tidak terlalu mahal Harga ini Mbak ya Pastinya Dari mulai 35 ribu Jadi kan beda nih Dengan kue-kue yang Kayak Momen-momen Kan kue ini Momen-momenan Kalau kue basah Kalau kue jadul ini Tiap hari Pasti laku Murah pula Nah sekarang ini Mbak Manda Yang beda ke Kue Manda Cake ini Dengan Bolu-bolu yang lain Apa nih Mbak Kita memang Bken Murah Lemak Nah itu Banyak Banyak Bersa Jadi memang Dengan 35 ribu Kita bikin kualitas Yang memang benar-benar Bisa dicintai Sama masyarakat Jadi kan Dengan 35 ribu Kita bikin kualitas Yang berkualitas lah Bahan-bahan berkualitas Jadi Banyak lah Berlangganan Balik lagi Pastikan karena memang Kita bikin kualitas Jadi Cinta Masyarakat Sekarang ini kan Berlomba-lomba Nak murah-murah Baik Tapi Gak lemak Kualitasnya Rasanya Jadi Bersambung Gak ngulang Jadi Ini Pemirsa Pacak Kita jingok Juga Pacak Di lalkan Kuih-kuih Apo Boleh Ini kamera Dimana Buka 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 Boleh 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 Sebab kalau Dibuka Amat Di mana Mbak Toko Kita Di Pak Jo Belakang Lapas Oh Itu Kita Juga Nyediain Kurir Jadi Tidak payah-payah Bisa kurir Cuma 12 ribu Mbak Seluruh Walaupun Nak kejakabaring Nak ke talang kamat Pokoknya Nak jauh-jauh Memang Asak Jangan Ini Kayaknya Kebayang lincir Jawa 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 Ini Engkak Ini Mbak Bengeran Ini Sarang Semua Caramel Sarang Semua Pemirsa Ini Gulo-galo Ini Sedep Rego Regonya berapa Ini Mbak Itu Cuma 45 ribu 45 ribu Yang ukuran Berapa Ini Mbak Dua polo Dua polo Ini Berda pelit Dengan Ini Cek Nah Bahan-bahannya Regonya Cuma 40 ribu Mana lagi Mbak Ini Yang memang Andalan Ini Yang best seller Memang Bon jadu Nah Itu 40 ribu Cantik Ini padat Ini Padat Murat Tapi padat Ini Cek Ini Mana lagi Mbak Manda Ini Yang Kue Basah Di rumah Untuk Sampai Kenyurut Di rumah Ini Cek Cek Tidak Amal Sekalian Cocok lah Cek Amal Jadi Seles Ini Prunez Mbak Eh Ini Mak Subak Kojo Mirsa Itu Engkak Ketan Itu Lapis Legit Kalau itu berapa Kalau 4 Rasa Itu Bisa 250 Bisa 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 Rasa 4 Rasa Bisa 2 Rasa Ini Bronis Jadi Ini Alternatif Juga Untuk Bisa Yang Pengen Ngadui Mbak Eh Ngirim Hempers Hempers Ya kan Karena Memang lagi Musim Kirim-kiriman Dan ini Tidak malu-malu Ke CED Kalau dikirim Rasanya Lemah Untuk Kita Terlalu Berat Dalam Ngasih Untuk Beri Ambas Ado Bismillah Beri Ambas Ado Mbak Kalau Bolo-bolo Sudah Adu Yang Di Toko Atau Sudah Dibikin Selama Ini Nah Kalau Seandainya Adu Dari Konsumen Yang Mungkin Aku Pengen Cain Ini Bap Mana Dibikin Model Cain Ini Bisa Pandan Coklat Keju Red Palpet Mokas Sarang Semut Kojo Adu Galo Jadi Itu Untuk Reddy Sepuluh Variant Cuman Kalau Pemirsa Pengen Ado Custom Amin Satu Misalnya Ada Yang Aku Pengen Yang Agak Ado Premium Nah Kita Tidak Ada Nyebut Ini Premium Ini Butter Cuman 30% Butter 30% Ini Kita Harga 85.000 Kalau Yang Premium Nyan Itu Kita Pakai Butter Yang 80% Itu 180.000 Cik Ibu Sesuai Permintaan Lagi Aku Nggak Dibanyai Misalnya Aku Ngetega Wisman Arum Bisa Berapa Persen Jadi Adorupo Adorugo Adorugo Ini Nggak lewat Dulu Cik Jadi Kita Sambang lagi Misiklan Mbak Pemirsa Di rumah Jangan Kemono Kami Bakal Balik lagi Sudeng Siko Ini Tetap Bersama Kami Halo Palemba Sik 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 Terima kasih Firsapal TV Nah Di Tumpuran Cik Kita Semangat Gara-gara Honor Mandak Ini Tadi Kita Pengen Ngeracuni Juga Untuk Pemirsa Di rumah Yang Mungkin Bingung Ini Masih Belum Ada Pilihan Untuk Kue Lebaran Maupun Pengen Cemil Cemilan Pada Selalu Panjang Ini Cik Betul, iya. Apalagi untuk yang kue-kue ini kan sebenernya nak berbagai acara pun pacar. Pacar, tidak ada momen-momen lagi tadi Cik Diena, jadi kalau memang Cik Lebaran kan aduh kue basah, kue lapis legit, prunes dan segala macem. Kalau untuk sekarang kan, kita Cik sekarang sambil makan belum, pagi, siang, suari, malam cocok gak lo sama kue ini. Nah, terlebih lagi kalau di Mandakek ini kan ongkirnya terjangkau juga, jadi kalau nak ngirim ke uang berarti gak repot-repot lagi. Kita nak mempesen-pesenan ongkir online gitu ya. Kita sambung lagi Cik Diena, tadi kan kita sudah banyak juga ngobrol ya, ngobrol-ngobrol tentang awal-awal nih Cik mana Mbak Manda ini membangun bisnis kue ini deh. Mbak mungkin kalau tantangan sekarang, apa sih Mbak di tengah gempuran banyaknya pengusaha kue ini Mbak? Pastinya pintar-pintar kita untuk mengelola promosi. Iya, itu pastinya ya. Karena kan sekarang kan sudah disediain sama sosmed ya, khususnya Instagram. Instagram itu kan ada media sponsor, ya ada media sponsor. Media sponsor itu kan kita bisa dari situ, yang penting konten-kontennya yang bikin menarik. Kan kita kan kalau di sosmed itu pertama kali menarik di ini dulu, iklannya dulu kan, marketingnya dulu. Tapi yang penting kita pertahankan kualitasnya. Benar. Jadi walaupun istilahnya itu sesuai lah, apa yang dipromosikan dengan yang dirasok itu sama. Iya. Itu yang harus kita pertahankan. Benar, karena Cik Maha Pribadi pun juga kalau jadi konsumen, tidak cuma asal murah ya. Iya pasti ya. Yang penting raso. Yang penting raso. Gak apa pun mahal Cik Limoh Rp10.000. Gak apa pun mahal Cik Limoh Rp10.000. Gak apa pun mahal Cik Limoh Rp10.000. Gak apa pun mahal. Gak apa pun mahal luka, benar. Jadi memang selain dari rasa, marketing juga ya Mbak ya. Pastinya itu. Tapi kalau untuk tim marketingnya udah Mbak? Ada, kita ada konten kreatornya. Oh iya. Kalau sekarang sudah ada berapa karyawan nih Mbak? Kita ada 10. 10 karyawan itu yang tetap? Iya yang tetap. Yang tetap memang setiap hari mereka. Buat dewek, apa sudah termasuk yang konten kreator tadi? Itu yang produksinya baik. Untuk produksinya baik. Iya 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 iya. Tapi kalau untuk offline store Mbak Wandani masih rumahan atau sudah ada tokonya Mbak? Kita tuh rumahan tapi kita bikin display untuk. Yang ready? Datang. Kayak itu yang ready. Karena kita memang ready terus, produksi terus. Jadi walaupun dadakan pun konsumen dadakan mau via online, baik offline itu ada gitu. Oh berarti pas baru ngantak-ngantak dari tumbuh tadi panas panas? Padahal panas panas, pacak langsung diangkat. Jadi? Kayak itu yang nampaknya kalau kita beli kue itu lagi panas panas. Kue basah pun juga ada juga tiap hari. Iya. Kita ada paket icip-icip yang setengah loyang itu isi 6 macem. Hmm. Kayak itu cuma 8 limo. Jadi panas lagi pengen. Tiap hari tuh Mbak? Iya tiap hari lagi pengen-pengen kue basah. Lagi dari sini nak kemasan kecacanya. Lagi dari sini nak kemasan kecacanya. Iya boleh boleh boleh. Nah Mbak Manda kalau untuk sekarang ini di tahun 2024 ini. Apa namanya selera masyarakatnya apa sih sebenarnya yang dicari itu yang apa memang rasa itu. Terkadang kan kita nih kalau beli kue itu kan ada yang mungkin agak ngurangi gulo. Takut diabetes katanya macam itu. Kalau sekarang ini lebih ke yang manusia konsumen kita. Lebih ke mana Mbak? Aku itu lebih ke yang manis Nian. Aku kurang-kurang manis sedikit. Kalau di Manda Cake ini manisnya tuh suam-suam becet sana. Jadi memang Manda Dewa tidak ada seneng yang terlalu manis. Nah mangkonya Alhamdulillah dicintai sama masyarakat. Karena tidak terlalu manis. Karena kan kebanyakan orang sekarang tidak terlalu manis. Pertama takut diabetes. Betul. Kedua takut gendut pasti. Karena yang ketiga karena kita Dewa lah manis. Iya. Mastinya. Karena memang kalau makan yang manis-manis itu kan agak cak manu ya. Respek kita sudah. Sudah lagi. Sudah aduh takarannya. Takarannya bener. Memang. Di spesial kan ya. Nah di spesial ke dan memang tetap dicintai masyarakat Kota Palembang. Iya. Kalau seandainya Mbak Manda. Kalau seandainya untuk pengiriman keluar kota nih. Misalnya dari Kota Palembang. Bisa. Bisa tetap itu. Bisa. Untuk keluar kota juga bisa. Kayak Jabodet. Tapi ada kota-kota yang aman. Kan kita. Sekarang ini kan disediakan truk dingin ya. Sama ekspedisi. Jadi aman. Untuk susu makanan ya. Biar nggak cepat rusak lagi ya. Iya. Sekarang ini kan banyak nih. C.E.D. Pengiriman. Jasa pengiriman ya. Iya. Yang menawarkan yang satu hari sampai. Iya. Satu hari sampai. Bener. Yang truk dingin. Ada truk prison. Ada merusak dari raso kue. Iya. Berarti itu bekerja sama juga Mbak. Dengan ekspedisi. Iya. Ekspedisinya pastinya. Sama cak kurir tadi ya. Iya. Cak kurir. Mesen-mesen dewe. Iya. Akhirnya juga nggak pulang mahal sih. Sekitar 30 sampai 60 ribu. Keluar kota. Keluar kota. Sehari sampai. Untuk per produknya. Atau per kilo. Atau per kilo. Per kilonya 30 ribu. Tapi. Kemarin ada yang ke Jakarta. 10 kilo. Itu cuma 60 ribu. Hmm. 10 kilo. Kalau banyak lebih murah jatuhnya. Atau lima loyang tuh kemarin. Iya. Jadi pacat hitungannya 6 ribu. 7 ribu. Iya. 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 Bener-bener. Berarti untuk di luar kota. C.A.M.L. ini nggak perlu ragu. Iya. Banyak yang ribut order pasanya Mbak. Alhamdulillah. Langganan. Nah kalau kita ngomongi masalah langganan ini Mbak. Mbak. Untuk langganan Mbak. Manda Dewek yang paling jauh nih biasanya. Dapet orderan kemana? Dari mana? Kalau untuk Palembang. Luar Palembang. Oh luar Palembang. Itu kita pernah. Ke Aceh pernah. Ke Aceh. Ke Aceh pernah. Eh. Yang pasti Jabodetabek. Pokoknya Alhamdulillah sudah seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia lah. Berbiasa. Memang Mbak itu sudah terkenal ya ini. Sudah ticipgal lo. Ticipgal lo ya. Ticipgal lo ya. Tidak dilakukan lagi ya. Oke. Bismillah jadi baik. Amanda Kek. Ya. Nah kalau untuk Toko Dewek memang baru sih kok itu lah Mbak. Di Pajo itulah. Ya memang. Memang kita. Ya memang. Ada sih. Kek. Pengennya. Di apa. Di Ruku apa dimana. Tapi kita pikir lagi. Yang penting kan sekarang ini sosmed. Iya. Buang Mbak kadang lah lah. Diri pribadi Mbak kan. Kadang. Males gak keluar ya. Lemak lah via online Mbaknya. Dodok di rumah. Dihantar sudah. Nyampe. Nyampe tidak makan. Kira-kira. Benar. Karena kue ini kan. Tidak ada makan di tempat juga. Iya. Ini kan bukan untuk makan di tempat. Benar. Jadi memang kita. Yang penting kita sediui display. Mana ada yang. Nak dateng kan. Nak dateng. Nak nyingok langsung. Nak. Nak nyium bau-baunya. Hahaha. Nah. Kalau ini kan khusus untuk kue-kue. Ada gak manda cake ini kan. Biasanya plopper-plopper sekarang ini. Untuk. Apa. Jajanan pasar. Aduh. Ada juga Mbak. Ada juga Mbak. Ada juga Mbak. Ada juga Mbak. Ada juga. Kue kering. Ada juga. Pempek juga ada. Nah kalau pempek ready setiap hari. Juga. Pempek. Pokoknya yang manungin plembang-plembang lah. Betul. Kagek biasanya uangnya galak bertanya yang gak kate Mbak ya. Iya lah. Ini kan Mbak. Mari ini kate. Oh iya. Kau ini berjualan ini. Berjualan ini yang gak kate. Nah aduh galuh sekarang. Gue ulang tahun dia aduh. Pokoknya sesuai dengan permintaan gue. Pokoknya dia aduh ke. Aduh. Dia aduh ke. Nah itu dia. Oke. Nah. Kalo sekarang kan lagi. Mose-mose ini kan Mbak Manda. Kalo itu walu-walu ini. Apalagi itu kue basah. Alisa. Akhirnya kalo dari Manda KDW. Ada reseller-resellernya gak sih sebenernya? Reseller sih sebenernya. Ada ya. Reseller. Apalagi yang reseller lah. Sudah dari. Sudah tiga tahun. Ada itu reseller yang tetap. Siapa memang tetep jualnya harga kayaknya? Kalo untuk reseller. Untuk Boluk itu harganya tetep. Oh. Kalo untuk reseller itu harganya tetep. Tinggal di up by. Memang tidak pake brand kita. Oh. Mereka tinggal brand Dione. Iya. Tapi tetep dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Dengan dijual. Iya. Bener-bener. Kalo untuk Aresan. Mana buka dak? Aresan aduh. Aresan. Itu sudah paketan. Kalo Aresan. Tapi kita tidak banyak kuotanya. Kalo Aresan tuh kan. Agak terlalu siap mano gitu ya. Nah jadi memang kalo Aresan tuh. Kita cuma kuotanya sedikit sih. Aduh Aresan. Tapi sudah mulai juga Aresannya. Untuk Lebaran tahun depan. Kan kita ini bentar lagi nak. Lebaran Idul Adha ya. Itu adalah. Nah kalo sekarang permintaan mau POPU gak banyak Mbak? Sudah. Alhamdulillah sudah banyak. Yang sudah ngelist untuk Idul Adha. Karena kadang-kadang ngomong. Mbak aku nak ngelist lah. Takut lagi close order mulu. Iya. Biasanya yang rawan-rawan tuh kapan sih Mbak? Kalo misalnya lepas. Rawan-rawan tuh biasanya 2 minggu nak Lebaran. Sudah banyak ya. Iya kalo lepas. Udah belah close order apelah AB sih Mbak? Apa masih demo? Close order kami. Ya kalo. Kita kan ada takarannya ya Cak. Dari Dul Fitri kemarin. 3.800. Wow. 3.800 loyang. Untuk kue basah kita tidak. Bolu kalo untuk Lebaran. Oh kue basah ya Mbak? Ya khusus kue basah. Cuman khusus kue basah. Oh iya kue basah. Itu sudah 3.800. Itu kalo misalnya kita sudah targetnya segitu kita gak berani. Kaget takutnya menurunin kualitas sih. Kalo sudah melebihi kapasitas kita kita takut. Apa? Menurunin kualitas kita. Iya. Itu kan. Kalo kayak gitu gak cepet-cepet makinnya lah juga bagus kan. Itu udah bagus kan. Nah makanya kita sesuai dengan kemampuan baik. 3.800 kemarin tuh. Dan juga kita memang ada data-datanya. Jadi memang real lah itu. Iya. Redak-redak buat-buat ya Mbak? Iya. Memang resellernian lah ya. Iya bener. Nah Mbak Manda terkadang kue ini kan beda-beda uang. Misalnya Cia Amal sudah makan, naruh ke dimana. Nah terkadang yang tipsnya untuk supaya kue ini apa sih sebenernya? Kalo untuk bolu sih sebenernya aman. Untuk tiga hari-hari aman. Karena kan bolu Manda ini fresh terus. Jadi aman walaupun di luar kulkasnya. Nah kalo untuk kue basah pastinya masuk kulkas. Kalo untuk seminggu dua minggu masih tahan. Tahan ya. Iya. Sebelum makan keluar ribet angin-anginin dulu. Kadang mau beli kue kan gak tau. Caronya. Iya. Sudah. Tiba-tiba nak makan lagi lah jamuran Mbak. Jamuran iya. Iya. Tapi kalo untuk memang lebih awetnya sudah makan itu taruh di? Kulkasnya. 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 Untuk lebih awet. Tapi rasanya tetep akan cek itu Mbak? Akan tetep. Karena tadi premium tadi. Iya. Bahan-bahan premium. Betul-betul. Nah kalo ini belum ditanya nih Mbak tadi ini. Apa itu? Ya itu keju. Di dalam adunan ada keju. Adu keju lagi juga. Jadi namanya apa itu bolu itu? Itu memang bolu keju. Bolu keju. Kalau itu bolu kojo ini bolu keju. Iya. Jika lebih keju ini lebih ke asasin mungkin ya. Iya. Ini bolu keju ini pemirsa. Iya. Harganya berapa Mbak? Keju tiga limau. Tiga limau. Iya. Berarti kisahnya tiga limau, empat puluh. Tiga limau empat puluh. Tiga limau empat puluh. Benar ya. Iya. Tapi pisang ada juga. Kan bawa ya Mbak? Iya udah bawa. Bawa muat puluh Cak Cintu. Kepagian. Kalau nak dijejer ke disini ada muat. Iya. Ini bolu keju. Ini sarang semut pemirsa. Ini sarang semut pemirsa. Nah ini tadi brownies. Brownies. Tapi kalau untuk ngasih apa temen-temen ataupun juga hajatan kayaknya ini yang lebih cantik ya. Iya lebih cantik ya. Itu juga bisa request. Itu juga ada kayak hiasan klasi strawberry kayak itu kan. Custom-custom kalau memang pengen ada tulisan-tulisan gitu Pak. Ada bisa. Boleh. Lengkap ya. Pokoknya sekarang ya. Pokoknya aku kentak di tempat itu. Iya. Yang penting jadi cuan Mbak Nyari. Iya. Cuan-cuan. Hahaha. Oke. Nah kalau tantangan terberat sekarang ini apa sih Mbak Manda? Kalau untuk kue ini sebenarnya kalau. Selain dari persaingan tadi ya. Persaingan tadi untuk selaku owner nih. Ibarat. Untuk mempertahankan ke homestead supaya tidak turun. Ya. Bukan kue dulu. Oke. Iya. Kalau yang berat itu sebenarnya untuk. Ngingeti ke ini sih karyawan sih sebenarnya. Karena kan kadang-kadang kan karyawan tuh nak dipantau terus. Iya. Itu kan. Karena kan kita takut lagi rasanya berubah laju. Hilang customer. Iya customer hilang. Ibarat itu tidak lepas tangan lah. Jadi memang harus benar-benar kita tuh stay. Iya. Itu yang paling penting. Iya. Ibarat itu mempertahankan kualitas dari kue to dewe. Dari internal kita juga harus terus di. Memonitor lah ya. Memonitor. Iya. Bukan cuma untuk keluar baik ya mbak ya. Rasa. Terjamin itu biasanya datangnya dari karyawan-karyawan kita. Iya. Kebersihan itu kan penting kan. Kebersihan. Itu apa jangan sampai lagi aduh hewan apa yang masuk. Kita takut kan. Nah itu ya. Sekarang apa jaman muda viral pula ya mbak. Iya. Pasti. Segala galahnya tidak viral ya. Segala galahnya tidak di konten. Iya iya iya. Kebersihan juga kan kita kadang makan dewe. Kalau misalnya tidak bersih emak mana kan. Terus juga itu kan juga tanggung jawab kita sama yang di atas kan. Iya. Kalau misalnya kita tidak bersih. Mbak Arti. Iya. Kebersihan sebagian dari iman. Masya Allah. Baraka Allah. Iya. Jadi memang benar-benar amanah lah ya. Kalau di mandah ini ya. Nah. Mbak kalau untuk di tahun 2024. Kira-kira apa sih yang kepengennya. Karena kan kuih ini kan selain mbak yang jual-jual sudah aduh ini. Mungkin aduh kepikiran. Aku kepengen. Iya pengen apa lagi. Kita ke kuih yang agak-gak beda dengan toko kuih yang lain. Iya. Kira-kira aku sama mandah ada gak sih? Aduh sih pengen apa. Istilahnya tuh kreatif. Bikinan dewe. Iya iya iya. Inovasi dewe. Iya. Tapi memang semoga mandah kek ini semakin berkembang. Semakin bisa membuka lapangan kerja. Kerja ya. Kayak itu kan. Karena kan di luar sana banyak yang butuh kerja ya. Oh. Itu memang harus nambah rukus juga lagi nih cak. Amin. Itu pastinya pengennya cak itu. Iya benar. Biar biasa nambah banyak pegawai lagi. Iya. Nah itu di tengah gempuran persaingan-persaingan ini. Benar. Dan sekarang ini kan lagi berlomba-lomba. Kuih ini serba murah. Iya pastinya. Cak-Cak malah serba murah tapi gak ngulang mbak Manda. Iya. Iya. Bener kan jadi. Itu saya sebut namanya ya. Nah. Biar kelaku. Karena mereka tuh ibaratnya berani-berani jualan baik tapi ternyata tidak menjaga kualitas rasa. Iya. Memang. Makanya kita tuh yang penting. Apa jualan tuh jojo. Terus jangan iri dengan. Dengan apa. Iya. Dengan kompetitor kita. Jangan. Bialah. Pokoknya kita cak mana caranya fokus di usaha kita. Semakin meningkat. Semakin berkembang. Semakin dicintai masyarakat. Kalau paca seturuh pelembang ini. Iya. Amin. Sudah terbukti nih dengan manda gig. Sudah berjalan empat tahun ya mbak. Iya. Hampir empat tahun. Hampir empat tahun. Masih eksistensinya. Tidak ada ragukan lagi untuk pemirsa di rumah. Bahkan sudah banyak yang repeat order ini cak. Alhamdulillah. Tidak mungkin bertahan sampai dengan sekarang. Kalau mbak manda ini tidak menjaga kualitas. Pastinya. Ya. Buku ini gemuk-gemuk ini cak. Di lemak ini. Mantap. Gemuk-gemuk ya. Gemuk-gemuk. Ini cak ragapnya. Terbuka ini. Ya pasti lebih ke harga lah. Harganya terjangkau ini. Terjangkau. Di bawah nuker ribu. Dapet. Iya. Iya. Bener. Ya ampun. Ini tadi sarang semut. Tapi kalau untuk ke depan mbak manda. Ada tidak kira-kira inovasi. Pengen buat kue. Ataupun juga selain dari kue kering ini. Pengen lagi. Kue basah ya. Kue basah-kue basah lain. Kue kue kering lain. Itu ada tidak kira-kira cukup. Iya. Pastinya pengen lah. Aduh lah. Sudah nak di. Tapi belum padu kesampaian. Iya. Tapi kalau mbak manda masih direncanakan. Masih direncanakan. Kue khas dari kota lain. Iya. Semoga. Semoga. Tapi kalau untuk mbak manda dewe. Pengen sih itu ya. Berencana. Iya pengen pastinya. Apa lagi. Iya pengennya. Ada inovasi dewe. Terus tuh. Berkembang di. Banyak cabang. Itu pastinya pengen. Cuman. Semoga Allah kabulkan doa itu. Mbak manda ini memang fokus di kue. Atau memang juga pegawai ini. Enggak. Kami fokus kue. Oh fokus kue. Dulu sih. Pegawai. Pegawai pembankan dulu. Dan. Banker. Bindah haluan ya. Bindah kesini. Ternyata proses lah disini. Nyaman disini. Jadi. Memang. Digeluti disini. Gak. Gak mikir ke. Lain-lain lagi. Iya. Karena kan. Bisnis itu. Kita harus. Terjem langsung. Dan alhamdulillah juga dibantu sama suami. Sama keluarga. Nah terkadang kan Mbak manda. Kalau untuk uang yang mungkin baru nak merintis. Jadi pengusaha kue. Atau pengusaha apa. Karena terkendala sama modal. Modal. Iya. Ada. Kawannya suami. Yang nolong. Mbak manda sampai. Sampai sekarang. Dan sangat terima kasih sama beliau. Beliau yang bantuin untuk pertama kali. Tanpa. Istilahnya tuh. Tanpa. Tanpa bunga. Sudah. Sudah lah. Nolong Nian memang. Jadi pertama kali ya. Dari kecil sih. Dari beli oven yang kecil. Dulu. Dibantu sama keluarga dulu. Kan. Bantu keluarga dulu. Bikin. Nah alhamdulillah semakin meningkat. Meningkat. Dan kita sekarang. Sudah bisa. Apa. Ngajak karyawan. Iya. Oke. Dari modal kecil sih sebenarnya. Dari. Bantuan sama. Modal kecil. Perjalanan loh gitu ya. Perjalanan pastinya. Dari modal kecil. Tadi cuma pastinya oven kecil. Dan juga Mbak manda pasti melihat pasar dulu ya. Belajar dengan pasar. Cak mana nih kaget. Kedepannya lah. Iya. Karena kita nyingok. Sosial media tuh sangat berpengaruh ya. Untuk kita jualan. Jadi kita. Cak mana caranya. Di sosial media. Kita tuh. Memang bisa. Bagus ya itu. Nah di masyarakat. Dengan kualitasnya memang ada. Itu. Tapi. Dari sosialnya juga. Dari sosialnya juga. Terus. Terima kasih Firsapal TV. Masih bersama kami di Halo Palembang. Dan tidak terasa. Kita sudah di segmen terakhir. Di segmen Ketigonyo. Tapi masih dengan tema yang sama. Ini ada Threat Shutter Kue. Menemukan ragam baru. Dalam dunia kuliner. Betul. Wow. Memang kue ini. Tidak pacar. Kita elakan. Kita di dikit-dikit. Kita nak begonyel. Dikit-dikit gitu. Nak bepajo. Iya gak ya. Terus selain dengan bentuk IP lah ya. Punya kopi dikit. Punya kue dikit. Eh mana makanan. Nah iyo. Jadi Mandakek ini menjadi salah satu. Alternatif pilihan. Untuk pemirsa di rumah. Yang mungkin bingung. Pengennya ngopi sore. Ditemani dengan kue apa nih. Hari ini. Nah. Di Mandakek itu dia pilihannya. Karena. Selain dengan rasanya yang lemak. Dijamin. Bahannya yang premium. Rorgonya murah pula. Betul. Dan pacar request. Pacar request. Iya. Ngomong-ngomong masalah request ini Mbak Manda. Mbak Manda tadi juga ngomong bahwa. Memang bisa menyediakan kue ulang tahun ya. Ada. Ada juga Mbak. Iya. Jadi sesuai request yang misalnya. Mbak contohnya kayak ini. Kita sediain. Gawih ke. Gawih ke. Tapi tetapnya hamin satu ya. Mesen. Bisa hamin satu atau. Kadang-kadang ada pagi. Mesen. Masih di solah. Masih di solah. Masih di solah ya. Gak di kirim siang ya lah sedikit. Masih hijau-hijau gitu lah. Ya. Iya. Iya. Tapi dibanderol harga dari harga berapa sampai harga berapa? Kalau untuk kue ulang tahun dari brownies panggang yang dihias dengan buah-buahan. Itu mulai dari Rp130. 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 Iya. Kalau yang pakai butter cream yang dihias-hias kayak itu. Itu dengan harga Rp160 mulai. Dari brownies tadi Rp130 dari butter. Kayak. Apa Mbak namanya itu Black Forest itu ya. Black Forest. Iya sebenarnya. Iya. Dari Rp160.000. Lumayan terjangkau sih. Lumayan terjangkau sih. Kalau di bawah Rp200 itu masuk agak-agak murah lah. Jadi selain dari kue basah, bolu, kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Pempek juga. Pempek. Nah kalau untuk jajanan pasar itu apa besi Mbak? Iya. Apa? Pempek belah, riso, lemper, pai buah, serikaya. Pokoknya yang jajanan-jajanan pasar parembang lah. Tapi itu permintaannya juga banyak Mbak. Iya. Alhamdulillah. Apalagi kalau untuk kue tampa ya. Kue tampa setiap Jumat Sabtu itu pasti ada. Oh. Jumat Sabtu ini hari ini kan ada. Ada tiga tampa hari ini. Oh luar biasa. Tiga tampa. Lumayan. Iya, iya, iya. Nah Mbak Mana untuk saat ini masih gak sih misalnya kerjasama sama, karena kan memang kue ini kan kalau kualitasnya dari bahan. Iya. Sekarang kerjasama gak sih dengan produsen bahan bakunya. Ada. Aduh. Aku harus pakai bahan ini nih. Iya. Kalau gak pakai bahan ini bukan ciri khas manda cake. Iya. Itu juga memang kalau margarin juga kan kita harus khas gitu nih kan. Jangan digantikan. Di kadang kan ada yang nawari. Iya. Itu margarin lain kami gak gala. Karena memang kan kita tuh ada khasnya bahan-bahan gitu kita lah sudah kita pilih bahan-bahan yang berkualitas. Bukan yang premium tapi yang berkualitas. Kalau premium tuh kan memang. Harganya lebih. Beda. Yang bahannya-bahannya. Kita kan jujur jualannya yang berkualitas. Nah jadi memang kita ada kerjasama sama toko bahan kue. Jadi pokoknya aku nak bahan ini ya. Jadi deket rumah tuh lah. Nah jadi gak bayar lagi. Asap butuh tinggal ambik gitu. Tidak untuk mengubah kualitas rasa. Iya pasti itu. Kita lebih ke bahan utamanya lah Mbak ya. Bahan utama itu gak boleh diganti. Gak boleh berubah-berubah. Sesuai dengan resep yang sudah ada. Ada SOPnya. Sesuai dengan resep mama. Nah Mbak Manda kalau untuk masalah promo. Mbak Manda ini gak ngadu promo-promo gak di sosial medianya? Gak lah juga. Kalau misalnya hari-hari besar biasanya eh. Kayak misalnya hari ulang tahun. Misalnya pokoknya ada momen-momen lah. Kadang-kadang ada kita promonya kadang tiga seratus ribu. Oh itu. Kadang Manda tuh live. Di live itu biasanya. Iya iya iya. Iya di live biasanya Manda galak live. Manda live dewek. Iya. Manda yang turun. Iya kalau live turun tangan dewek. Iya iya iya. Menunjukkan rai biar sama dengan bolu. Iya. Karena kalau di live itu kadang yang incirannya itu kadang kalau ada promo misalnya gak soal kir. Iya. Atau misalnya harganya lebih murah berapa ribu. Kadang-kadang sih itulah Manda itu makanya turun tangan dewek untuk live eh. kadang-kadang kalau karyawan yang live itu beda, mana Mbak Manda kalau dicari, itu kan ada hasil masih tetap mencari Mbak Manda itu lah ya iya, iya oke, nah kalau untuk sekarang ini, yang jadi kepengenan Mbak Manda itu apa dari Mada Kek ini Dewi lebih ke apa sekarang? kalau Manda ini pengennya yang pastinya lebih berkembang lebih berkembang bisa buka beberapa cabang lebih dicintai sama masyarakat kayak itu sih sebenarnya jadi memang bolu Manda Kek ini tidak mati, saya itu nah jadi lekang oleh waktu mungkin untuk teman-teman rumah yang baru nak memulai bisnisnya Mbak, apa nih kiat-kiatnya apa takut di modal yang jelas menggunakan Mbak takut pesaingan, takut ngerun ke kualitas boleh tak Mbak dikasih tipsnya sih, yang penting pertama kali gitu tuh harus jujur jangan mudah-mudah kecil hati kayak itu kan jadi kalau misalnya terus yang pastinya konsisten jadi misalnya kita baru-baru mulai usaha tuh kan kadang-kadang baru sikok dua cik itu kan beken kebaik cik itu nah jangan eh lesu lah cuman sikok cik itu kan kira-kira kadang-kadang kan itu pernah sudah Manda alami sih jangan kita jangan gara-gara cuman waya-waya sikok meken nih baju lesu pokoknya konsisten bebekin ke terus apa yang di nagek kelamo-kelamoan banyak terus Cik Manda kan walaupun misalnya kadang-kadang orderan tuh kita kan online ya kebanyakan orderan cuma sedikit tapi tetap konsisten kita bikin 70 loyang sampai 80 loyang itu konsisten setiap hari dan Alhamdulillah Allah itu pasti ngeliat usaha kita kalau memang kita jujur konsisten pokoknya usaha kita tuh memang ada Allah pasti ada rezekinya insya Allah kaget ada yang dateng yang beli jadi yang penting konsisten benar konsisten jangan angkat ayam iya yang mau pemusaha ini kan kadang pas gira-gira lagi gak lakunya misalnya ah turun iya benar iya benar tapi itu sudah Manda alami iya pastinya yang pasti konsisten terus ini apa tuh namanya jangan jangan ini apa jangan males-males untuk mosting konsisten dengan make-innya konsisten juga untuk promosinya itu yang paling penting nah kalau sekarang ini yang jadi mungkin apa namanya untuk promo dewe mungkin kerjasama dengan influencer ya para seleb-seleb selebrat biasanya agak concern nih kadang kan Mbak ini macam emal kadang kan kalau produk-produk aku nak jadi brand ambasadernya ini kalau sekarang ini siapa sih boleh tau gak sih ya yang pastinya Mangci Abi yang sama oh tetap maksudnya gara-gara makan kue ini lah dia panjang umur dia lalu ngembang lah dia badannya melok kue banset di dapet namanya kue seju ini dokter Dina makan pakek receh itu selalu membantu dengan tim A2R itu sangat membantu juga terus ya pokoknya banyak lah Tante Ica pokoknya sekarang Alhamdulillah kita sudah banyak kenal-kenal influencer dengan apa itu ngaru Mbak ya ngaru banget ya Mbak Alhamdulillah ngaru juga jadi memang dunia digital ini terus yang pastinya di Instagram itu itu kan ada apa media sponsor Instagram itu memang bayar per hari sih kita mana bayar sehari itu 100 sampai 150 sehari itu kita anggapnya kita baik sewa lapak itu tapi itu juga ngaruh ya Mbak ya itu yang sangat berpengaruh di media sponsor itu yang sangat berpengaruh jadi kalau misalnya teman-teman yang baru mau mulai usaha terus berkonsisten untuk bersponsor di Instagram itu sangat berpengaruh itu walaupun kita tidak apa bukan follow dengan kita masih tetap bisa ini bisa ngingat usahanya Mbak ya iya iya seluruhnya seluruh apa usahanya kalau pacat memang harus ada dari marketing iklan iya pasti anggapnya itu Cak Uji Mbak Mana tadi sewa lapak sewa lapak kadang-kadang kerjakan kerjakan kita tidak tahu latar dari siapa nah siapa tahu dari yang habis datang ke kita capek-capek dan tetap harus konsisten nah ini amat karena kita sudah di ujung segmen kita cinta Mbak Wan ataupun juga harapan Mbak Manda Dewi selaku owner dari Mandakek untuk Mandakek ini ke depan di Cak mana sih Mbak iya yang itu tadi untuk kedepannya semoga Mandakek ini UMKM yang bisa berkembang ini kan Mandakek ini UMKM UMKM yang bisa berkembang yang bisa apa membuka lapangan kerjanya yang bisa apa namanya tuh dicintai seluruh masyarakat lah banyak cabang kayak itu semoga kalau untuk ke pemirsa aja ada Mbak harapan-harapannya harapan ke pemirsa semoga apa ya bisa mengenal terus ya iya selolah iya semoga bisa mencintai selalu di Mandakek pelangganan terus di Mandakek semoga tidak katek yang apa yang rasa tidak nyaman dengan pelayanan itu yang pastinya Mbak Mbak pengennya meningkatkan pelayanan oke berarti saran kritik dari pemirsa dari konsumen pelanggan ini iya boleh saran kritik kami terima nah yang terakhir apa nih Mbak Instagramnya Mbak Mandakek untuk Mandakek ini Instagramnya Mandakek Palembang Mandakek Palembang nah order besok ada di bio-nya atau di WA di bio boleh nanti pas di Instagram boleh DM nanti dialihkan ke WA karena pemasanan via WA via WA oke terima kasih Mbak 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 kami ucapkan sudah hadir disini sudah berbagi informasi berbagi informasi berbagi apa ya CED ya inspirasi lah mungkin yang jadi pengusaha kue juga atau jualan apa baik semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan nah pemirsa CED silahkan ya pasti jangan lupa terus asli kalau Pembang setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu cuma di Paltipi mempunyai kita dari jam 9 sampai jam 10 dan akhirnya aku Mbak CED dan aku Ciamal pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih Mbak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati